Bencana ini dapat lebih parah daripada FTX. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Untuk hari ini saya akan membawakan banyak sekali berita buruk terkait dunia Bitcoin dan juga cryptocurrency yang berpotensi untuk membawa bencana yang sangat besar sekali terhadap dunia crypto. Daripada lama-lama, kita akan langsung masuk dalam beritanya. Kita akan bahas berita pertama disini dari yang ringan dulu. Dimana Joe Biden menyuruhkan yang namanya peraturan baru yang sangat signifikan untuk dunia crypto setelah adanya kasus FTX ini kawan-kawan. Ini merupakan berita yang berpengaruh sekali terhadap crypto karena regulasi tentunya berlawanan dengan crypto. Kita akan masuk ke dalam berita kedua disini dimana tentang Grayscale. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat besar sekali di dunia Bitcoin. Jika kalian belum tahu Grayscale itu apa, Grayscale ini seperti layaknya reksadana. Nah, banyak sekali perusahaan besar yang membeli Bitcoin lewat Grayscale ini kawan-kawan. Dan mereka memegang banyak sekali Bitcoin, sekitar 600 ribu Bitcoin. Kita akan baca beritanya disini dimana Grayscale menolak untuk menunjukkan proof of reserve-nya. Nah ini banyak sekali orang yang curiga terkait hal ini. Mengapa? Karena sekarang semua exchange sedang pamer yang namanya portfolio-nya. Demi apa? Demi transparansi. Tetapi Grayscale malah menolak transparansi tersebut dan tidak ingin menunjukkan crypto yang mereka miliki. Ini merupakan sesuatu yang cukup aneh, kita akan melihat kelanjutannya pada video berikutnya. Ini merupakan klaim dari mereka, mereka memegang sebanyak 600 ribu Bitcoin. Dan setelah orang ini telusuri, mereka menemukan sebanyak 300 ribu Bitcoin. Jadi ada 50% Bitcoin yang belum terjangkau dimana letaknya. Berikutnya disini ada tweet dari Lark Davis. Jika Grayscale ini akan bangkrut ataupun USDT collapse, itu merupakan Armageddon ataupun bencana besar sekali untuk dunia crypto. Tidak berhenti dari hal tersebut kawan-kawan. Gimana yang namanya Genesis dan juga DCG portfolio mengalami masalah yang cukup besar. Kita akan membahasnya sekarang. Ya Genesis ini melarang yang namanya withdraw. Dan juga mereka harus mendapatkan 1 miliar dolar pada hari Senin nanti ya kawan-kawan. Jika tidak, akan ada berpotensi untuk bencana yang lebih besar lagi. Oke berikutnya mungkin kalian semua sudah tahu ya dimana harga Ethereum kemarin down cukup banyak. Hal tersebut terjadi karena si hackernya FTX ini menjual banyak sekali Ethereum ya kawan-kawan. Dan mereka ini pintar sekali tidak langsung menjual Ethereum ke pasar tetapi mereka menukarkannya kepada REN BTC. Ataupun ini merupakan duplikat dari Bitcoin yang diciptakan oleh REN ya. Mereka berpotensi untuk meng-short yang namanya BTC dalam beberapa hari ke depan. Dengan strategi tersebut mereka akan exit uang mereka dengan sangat lancar sekali. Nah berikutnya disini juga Beeple, seniman NFT yang terkenal membuat lukisan tentang Tether ya. Semoga saja kawan-kawan Tether tidak collapse. Karena USDT ini banyak sekali digunakan oleh orang untuk membeli Bitcoin. Jika USDT collapse artinya Bitcoin ini tercipta dari uang-uang palsu. Berikutnya disini kita akan membahas tentang Solana sebentar. Dimana Solana, TVL-nya ataupun proyek-proyek di dalamnya berkurang sangat banyak sekali. Bahkan hampir habis ya. Ada kemungkinan besar bahwa DeFi di Solana ini akan mati perlahan-lahan kawan-kawan. Karena nilainya sangat berkurang, berkurang dan hampir menuju ratusan juta dolar saja kawan-kawan. Ini merupakan hal yang besar. Semoga tidak banyak blockchain lain seperti ini ya. Nah mungkin sekian saja video dari saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton!